Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di syafrina channel kali ini saya akan membuat makanan penutup yang super lembut langsung saja kita ke proses pembuatannya siapkan alat untuk memasak masukkan 300 gram gula merah tuang 50 ml air kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil sampai semua gula merahnya larut kemudian kita saring larutan gula merahnya dan kita sisihkan terlebih dahulu kita siapkan cetakan agar-agar seperti ini kemudian tuang 1 sendok makan sampai 2 sendok makan air larutan gula merahnya lakukan sampai dengan selesai kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk membuat lapisan warna hijau kita siapkan 85 gram tepung beras kemudian masukkan 20 gram tepung tapioca 45 gram gula pasir setengah sendok teh garam 1 liter santan dan aku tuang 500 ml terlebih dahulu untuk sisanya aku tuang 500 ml lagi kita aduk-aduk sampai semua bahan larut masukkan satu sendok teh pasta pandan aduk-aduk sampai semua warnanya tercampur rata kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk setelah mengental dan meletup-letup kemudian ini kita angkat selagi masih panas kita tuang adonan warna hijaunya setelah semuanya selesai kita sisihkan terlebih dahulu untuk membuat lapisan warna putihnya kita masukkan 100 gram tepung beras 20 gram tepung tapioca 45 gram gula pasir seperempat sendok teh garam 1 liter santan dan aku tuang 500 ml terlebih dahulu untuk sisanya aku tuang 500 ml lagi kita aduk-aduk sampai semua bahan larut kemudian masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk meletup-letup tiden setelah mengental dan meletup litu setelah mengental dan meletup-letup kemudian ini kita angkat selagi masih panas kita tuang adonan warna putihnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini dia teman-teman kuai jongkongnya sudah jadi silahkan teman-teman coba resepnya di rumah saya cukupkan untuk video kali ini terima kasih untuk teman-teman teman-teman yang sudah mendukung wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati